Intro Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air Kali ini datang dari artis cantik Marsyanda Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Sempatkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Like and share serta nyalakan lonceng notifikasi Agar anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami Belum lama ini artis cantik Marsyanda Pemeran lala dalam sinetron bidadari Membagikan kabar duka Saat ditemui wartawan Marsyanda mengatakan Sempat kaget mendengar Jika pemeran bombom yang juga menjadi saudara dirinya Dalam sinetron bidadari meninggal dunia Ia mengatakan sangat terpukul dan sempat tak percaya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Aku syok dan menangis Kata Marsyanda Kabar meninggalnya aktor dengan nama lengkap Mohamad Syariful Zanna itu Atau yang biasa diakrab dipanggil Cecep Reza Tersiar pertama kali melalui media sosial Kabar tersebut dibenarkan Oleh sahabat tersebut dan menuliskan Adi tampak memposting foto Cecep Dengan menuliskan riwayat hidup Almarhum yang juga seorang fotografer Dalam postingannya itu Adi mengatakan Jika Cecep Reza meninggal pada pukul 14.50 WIB di usianya yang ke-31 tahun Saat itu Cecep diketahui tengah tidur siang Namun ketika dibangunkan Cecep sudah tidak bernyawa lagi Almarhum Cecep Reza disemayamkan di rumah duka Di Sate Blora, Cirebon Jalan Balai Pustaka Baru No. 3 RT 4 RT 15 Rawa Mangun Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur Daerah khusus ibu kota Jakarta Dari keterangan adik Diketahui jika Cecep Reza Meninggal karena serangan jantung Menurut Adi Baru sekitar seminggu Cecep Reza Melakukan pemasangan ring pada jantungnya Cecep Reza Meninggalkan seorang istri Bernama Rita Ananda Dan seorang anak bernama Aira Farhaniza Daneta Sebelum meninggal dunia Cecep sering mengunggah potret putrinya Di akun Instagram pribadinya Ia bahkan sempat menuliskan isi hatinya Sebelum kemudian meninggal dunia Saya diberi hadiah yang luar biasa Ini adalah keajaiban yang tidak pernah berhenti Membuatku kagum dan mengingatkanku Untuk bersyukur setiap hari Memiliki istri dan anak memberi saya lebih banyak tujuan hidup Saya jauh lebih egois sebelumnya Tapi sekarang saya berpikir tentang apa yang akan menjadi panutan Saya hanya ingin menjadi pria yang lebih baik Tulis Cecep Reza Terima kasih kerana menonton!